Assalamualaikum guys ketemu lagi dengan aku Heru Susanto oke teman-teman jadi aku kedatangan ini yang pertama jadi aku kedatangan kotak kotaknya ini kotaknya ini gilap guys kotak hejan ini sebenarnya warnanya bagus ya kayak logam guys oke kita langsung unboxing yang pasti ini adalah burung guys kita akan lihat ini baby kalau kotaknya sekian berarti burung ini baby ini di teman-teman bisa lihat bisa lihat ini silaban gini saja dan kita tidak perlu gunting atau cutter kita coba keletek aja ya kayak unboxing HP ini guys Bismillah ini burung semua makan teman-teman teman-teman sudah lihat ini pagi hari yuk kita lihat yuk wow wow oke kita lihat ini guys gantik ini guys ini rose kolis guys ya atau non-clap atau non-clap jadi baby kayak gini teman-teman yuk kita cek kakinya jari kakinya kukunya oke jarinya lengkap kukunya oke ada teman-teman kalau beli unboxing yang gini dicek kukunya oke terus kita matanya 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 jernih ya matanya jernih tidak say oke oke tidak ada masalah oh ini ada ada kayak gini guys ada kayak bulu bulu yang hitam-hitam ini ini dicabuti ini dicabuti oleh induknya ini guys ya nah ini botak ini harusnya sudah ada tapi ini agak botak dan ini gak ada bulu jarumnya berarti ini hitam-hitam ini bekas darah yang kering ini dicabuti jadi bulu yang mudah dicabuti bulu-bulu jarum dicabuti oleh induknya oke ya untung kamu dikirim ke aku guys dia gak sampai gundul biasanya gundul guys biasanya gundul tapi dia akan bisa tumbuh sendiri karena induknya ada beberapa karakter induk yang seperti itu menggigit-gigit bulu anakannya oke oke kita langsung masukkan sini guys iya nah weh weh ini buru kemprit guys kemarin dikasih sama teman buru kemprit jadi dia apa itu namanya sarangnya jatuh atau gimana oke kita rapikan dulu masukkan kita rapikan oke guys kita akan main sama re ya main sama re re dia makan ini saya lihat oke dia makan ini ya dia makan ayo re keluar re kamu lama gak keluar ini dia ini dia ayo kita akan cek apakah re re sudah cukup lama gak aku ajak main utamanya dia masih respon guys eh hehehe it 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 bukan disitu oke guys kemanasan gak apa-apa jadi kalau wajar kalau dia salah karena ada dua ada dua benda disitu oke mari kita coba ya oke ini ini good hehehe oke bentar lagi ya weh ambil good pintar nah kayak gini guys coba teman-teman dekat ya dekat ya biar bisa lihat kamera dekat nah teman-teman bisa lihat ini mabung re sedang mabung jadi kalau sedang mabung ini guys bukan berarti tidak bisa diajak bermain tidak apa-apa cuma memang dia akan cenderung agresif karena dia gak nyaman kalau ini dipegang ini kan banyak bulu jarum nah biasanya kalau gak nyaman dia akan gigit ini gak ada masalah jadi gak ada masalah diajak main kayak gini kalau untuk free fly kalau dia misalkan hanya mabung sedikit saja gak ada masalah kalau free fly tetapi kalau ini kalau teman-teman bisa lihat sayapnya bulu sayapnya ini ada yang lepas sudah ini cukup banyak yang lepas cukup banyak yang lepas dan ini sudah mulai tumbuh kalau sayapnya belum ekornya juga ada yang lepas kemarin aku lihat beberapa puluh di ekor nah makanya re ini gak aku free fly jadi kalau free fly jangan kalau total kasihan dia karena dia akan lebih banyak mengeluarkan tenaga yang ekstra yang ekstra yang ekstra kalau kondisi mabung kayak gini ya nah kalau teman-teman kalau kondisi mabung gini teman-teman bisa tetap menghandlenya di dalam ruangan jadi gak perlu terbang-terbang kasihan dia akan berat nanti ya tenaganya lebih ekstra oke oke jadi dia gigit-gigit ini tapi gak sakit dia minta dikinikan dia minta dikinikan dia juga agak dekat uji sekali kan ini dia gigit-gigit ini gak sakit konur memang seperti itu ya konur memang seperti itu kemarin ada ada yang komen sering menanyakan ini burung apa ini ini burung green cheek konur jadi ini jenis konur kecil dengan warna standart jadi warna standartnya ini green cheek konur nanti kalau mutasinya ya yellow side konur terus pinnacle turkis gitu loh ini macam-macam oke kita akan coba ini tadi memasukkan koin sekarang kita akan kita akan coba nah teman-teman belum tahu ya kalau sepertinya belum aku baru buat video mengenai ini dia memasukkan bola ini ya sini good ya lagi lagi good hop hop sini right eh good lagi lagi ini 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 anak guys aku kasih reward temen-temen bisa lihat aku kasih reward dia gak mau loh loh gak mau dibuang kenapa kenapa dia gak mau dikasih reward karena dia sudah kenyang guys ini dia kan sudah makan temen-temen bisa lihat dia sudah makan aku kasih reward dia gak mau nah ini menunjukkan dia gak kelaparan jadi memang untuk untuk melatih awal ya memang dia kita harus mengatur pola makan tapi kalau sudah burung kalau sudah dia sudah apa itu sudah terlatih sudah jina sudah bonding dan sudah menguasai tri dia gak perlu untuk lapar kalau sudah terlatih mau dia baru sudah makan dia malah suka diajak main jadi seperti itu kalau temen-temen melatihnya dengan baik jadi melatihnya dengan baik dan dia sudah bonding terus dia sudah terlatih tri jadi dia tidak perlu temen-temen dia harus dalam burung itu dalam kondisi sangat lapar tidak harus makanya temen-temen bisa lihat tadi aku kasih reward saja dia dia males males ya dia males kadang mau kadang gak gitu dan itu yes memang karena dia sudah nyaman makan dia barusan makan tetapi kalau temen-temen lihat walaupun dia sudah barusan selesai makan dia tetap mau dilatih trik diajak pemain ini sangat penyenangkan kan jadi sangat penyenangkan dan kuncinya apa temen-temen harus rutin jadi rutin melatih rutin mengajak dia pemain gitu lah rata-rata burung akan akan bonding itu akan tercipta dan dia akan kalau rutin kalau rutin dilatih di awal-awal khususnya di awal-awal burung itu akan menyimpan di memorinya maksudnya gini maksudnya gini jadi pembiasaan sering diulang-ulang sering diulang-ulang sering diulang-ulang aduh sering diulang-ulang oke guys jadi intinya gitu temen-temen pastikan burung temen-temen sehat terlebih dahulu dan rutin melatih temen-temen harus sabar beri makan yang tepat agar burung itu selalu sehat oke guys ya oke video kali ini seperti itu jadi jangan dipaksakan jika burung sudah mabuk jangan lupa temen-temen luangkan waktu ya kalau menyenter burung dan sabar baik terima kasih temen-temen telah mengikuti channel ku ini semoga temen-temen selalu dalam kebaikan dan kesehatan terima kasih banyak assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati